Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Zirka Betafarm oke setelah sekian lama saya gak upload konten hari ini saya mau upload konten mengenai cara praktis kuras bug bug stereo foam bug penampungan pokoknya lubukan yang punya lubukan banyak ya terus mau nguras agak lama ya nguras ya bukan sifon ya ini nguras jadi saya punya trick gini jadi saya punya banyak lubukan ya ini kayak saya kasih lihat nih saya punya banyak lubukan nah seperti ini tuh liat punya banyak ya gak banyak tapi lumayan lah kalau saya kerjakan sendiri ya ini banyak saya karena kerjakan sendiri tuh ya tuh lubukan ini lubukan besar itu stereo foam 120 itu juga lubukan ini lubukan habis saya bersihin ini juga lubukan tuh ya ini lubukan-lubukan semua jadi kalau mau di kuras atau diganti air atau dicuci bugnya saya punya cara praktis ya sambil nunggu air kelar saya bisa duduk sambil ngopi merokok ya jadi gini nah ini ini saya mau nguras lihat ya saya mau nguras seperti ini saya masukkan karena ikannya masih kecil-kecil ya gak mungkin selang langsung saya masukkan selang ukuran 3 per 8 terus dikasih filter tuh tuh kemudian dikeluarin airnya nanti kalau ini udah selesai dikeluarin airnya saya cuci bugnya nih gitu gitu ya ini juga banyak nah ini juga ada satu lagi cara ya kalau saya buru-buru ya kalau ini saya tunggu kan agak lama ya karena banyak saya menggunakan pompa DC untuk nyedot airnya ini pompa DC pompa DC itu murah ya harganya mungkin sekitar Rp70.000an itu saya masukkan selang 3 per 8 untuk sedot semua terus masukkan ke sini nah itu ya nanti disedot disini nanti airnya keluar ke sana disedot keluar ke sana gitu gitu ya nah ini praktis sih menurut saya kalau yang itu lagi dipakai selangnya saya pakai DC juga ya lumayan kencang airnya terus di dalamnya juga ada filter jadi saya kasih filter juga tidak disini supaya ikan-ikannya tidak terlalu ketarik ya maksudnya karena masih burayak-burayak ini saya kasih filter juga supaya buat narik air gitu ini juga akan saya kuras nanti ini saya kuras nah oke untuk yang ikan-ikan kemarin yang waktu itu saya braid disitu lihat ya itu sudah banyak yang kosong ya itu sudah banyak yang kosong itu sudah saya pindahin sudah saya pindahin ini dia anak-anak ikannya hidup semua Alhamdulillah lihat ya backlightnya nah ini tuh ya itu sudah saya pindahin ini juga ini juga nih tuh tuh banyak banget tuh itu saya masukin ke styrofoam ini kecil gitu jadi apa namanya ya ini kan saya kerjakan sendiri gak mungkin lah kalau nungguin ini sifon gitu ya itu juga nanti sifon gak mungkin selesai dalam waktu sejam dua jam ini bisa berjam-jam jadi ini mungkin kawan-kawan yang mau coba silahkan beli pompa DC ya saya gak mau sebutkan mereknya tapi ini pompa DC ya pompa DC ini in ini out sebelah kanan in sebelah kanan out gitu nanti bisa lihat ya nah ini pompa DC ini juga bisa untuk ngisi air ya jadi dibalik yang ini kan sekarang nyedot ya nyedot air eh nyedot air ke terus dibuang kesini ya ini bisa dibalik kalau mau ada air dari bak tinggal dibalik airnya selangnya yang disitu dimasukkan kesini ya kan selang outnya dimasukkan ke serofoam gitu jadi menurut saya praktis banyak sih ya alat-alat yang di pasaran alat-alat di pasaran yang menjual menjual alat-alat seperti ini pompa DC gitu ya untuk sifon gitu ya itu banyak tapi saya karena saya punya banyak alat ini pompa DC itu saya banyak waktu kemarin itu saya ada buat otomatik otomatik spray untuk main shower waktu awal-awal covid tahun lalu ya saya beli banyak pompa DC sekitar 5 atau 6 gitu dan sekarang gak kepakai akhirnya saya gunakan untuk ini untuk sifon gitu untuk ngisi air juga gitu nah itu cara praktis sih menurut saya ini kayak gini ya ini manual ya manual mengandalkan gaya gravitasi jadi air harus lebih tinggi daripada ujung selang itu nah menurut saya kalau ada kawan-kawan yang mau kasih saran atau apa silahkan komen dan ini anak ikan saya yang yellow waktu itu ya saya braid disitu dua pasang ini saya masukkan disini ini anaknya udah besar-besar dan sudah sudah mulai berwarna ya belum sempat saya sortir gitu ya ini ada ada yellow base nah ini tuh kecil-kecil udah mutasi gitu ya ini praktis dan kenapa saya sifon dan seperti ini ikan di tempat saya ganti air ganti air ganti air full itu tiga atau empat hari sekali jadi saya ganti full ya airnya tiga sampai empat hari sekali itu saya ganti airnya nah untuk baknya ini yang kotor kayak gini ini ya ini kotor kan saya cuci seminggu sekali atau kalau udah terlihat airnya udah kotor banget pasti saya cuci gitu karena gak mungkin nanti ikannya pasti ada masalah ya sakit dan akhirnya untuk hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi jadinya misalnya matilah atau apa gitu dan alhamdulillah sampai saat ini ikan saya yang kita breed di bulan Desember kemarin itu semuanya jadi ya semuanya jadi gak ada yang sakit alhamdulillah itu juga banyak nah ini masih di DC suaranya memang bising kayak gitu 4 DC ini ikan ini yang awal Desember ya itu alhamdulillah ikannya sehat semua saya gak bisa review satu persatu karena terlalu banyak ikannya banyak menurut saya gitu ya masih banyak breder lain yang ikannya banyak gitu ya ini terus pernah saya sampaikan kan bahwa kenapa di dalam satu lubukan banyak banget tuh isinya tuh ini ini ya kadangkala satu lubukan memang saya buat banyak karena saya gak mau pisah-pisahkan atau mau di apa istilahnya tuh di belah-belah ya ini sun case ya gak mau dibelah-belah karena saya gak mau ikannya gede dulu saya mau ikannya berwarna baru besar nah ini kayak contohnya ya tuh kawan-kawan lihat ya ini ikannya ikannya berwarna tuh tuh hampir semuanya berwarna dan sehat tuh dan saya sengaja gini jadi nanti kalau memang besar dia pasti besar kok gitu tapi kalau memang dipisahkan ya pasti dia lebih cepat besar ya karena dia stok makanannya kan yang harusnya saingan ini gak saingan gitu tapi secara defaultnya dia kalau dikasih makan besar saya belum sempat review satu persatu jadi nanti kalau ada waktu nanti saya review oke mungkin cukup sharing dari saya mengenai cara sifon atau cara kuras ikan yang simple ya yang efektif gitu ya ya buka efektif juga sih tapi menurut saya kalau ikan-ikan burayak kecil kayak gini gitu ya kalau saya sih saya rawat terus gitu jadi akhirnya saya ganti bener-bener saya perhatikan nanti kalau sudah mulai besar gak terlalu saya perhatikan ya tapi saya perhatikan tapi gak spesial kalau masih kecil-kecil masih burayak ya umur 2 bulan 3 bulan itu pasti saya perhatikan gitu jadi gitu kawan-kawan semua pencinta ikan cupang semoga sharing saya bermanfaat ya mengenai ini sifon ini ini bisa dibalik ya tadi saya bilang bisa untuk sifon bisa untuk ngisi air ini beli ini kalau di di internet itu sekitar 70 atau 80 ribu sudah termasuk adaptor gitu ya oke mudah-mudahan sharing dari saya berguna mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada perkataan saya yang menyunggung hati-hati kawan-kawan semua pecinta ikan cupang dan semoga bermanfaat kalau suka tolong like kemudian subscribe channel saya supaya saya lebih bersemangat untuk sharing-sharing mengenai perawatan ikan ya terus jangan lupa komen ya komen-komen di bawah oke sampai disini video dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cupang Indonesia Indonesia hebat